Hai, selamat datang di YouTube channel Gideon Sima Juntok dan Amanda Zevanya. Buat segmen baru kita, teman-teman kita punya segmen baru, kita namain segmen itu adalah permisi mau tanya jadi teman-teman bisa nanya anything dan nanti bakal dijawab sama Gideon. Apakah kamu menyukai saya? Tentu saya. Permisi mau tanya, uang belanja saya kapan ditambahin? Udah nanti 2 juta dolar. So, jadi intinya teman-teman boleh tanya apapun, teman-teman boleh komentar di kolom komentar di bawah pertanyaan-pertanyaan apa aja yang mau dijawab. Kayak misalnya nih, soal kayak apa ya, ziarah kemakam boleh nggak dalam kekristenan? Atau percaya horoskop boleh nggak sih? Atau boleh ambil yang baik-baiknya aja yang buruknya nggak dipercaya? Bagaimana berpuasa yang benar? Nah, pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang bakalan nanti dijawab sesuai dengan firman Tuhan pastinya. Nah, untuk episode pertama nih kita membahas satu fenomena yang lagi hit banget. Happening. Ya, lagi lumayan viral juga. Dan ini beberapa hari yang lalu aku nih dapet direct message sebenernya dari salah satu followers di Instagram yang menanyakan tentang hal ini. Jadi hari ini kita mau bicara soal spirit dong. Ini first episode-nya langsung ini ya, seru ya. Boneka arwah. Jadi pertanyaannya gini. Susan, Susan itu kan? Susan, 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 cita-citamu apa lagi? Susan bukan spirit dong? Oh bukan ya, oke lanjut. Pertanyaannya gini. Shalom kak, kak mau curco tentang spirit doll. Aku ngerasa di medsos lagi booming banget. Mungkin kakak ada pandangan sendiri gitu yang bisa ngarahin buat yang lain biar nggak ikut-ikutan. Sedikit tuh liat orang-orang jadiin spirit doll koleksi atau barang yang lumrah. Nah, gimana? Ini menarik banget kan kita pergi beli baju Spiderman buat gini. Dan di toko anak-anak itu bukan hanya ada baju Spiderman, Superman, Iron Man dan teman-temannya. Disitu ada juga boneka ya kan? Boneka yang dijual untuk orang-orang yang ya I don't know itu spirit doll apa nggak. Tapi mereka mengikuti zaman. Jadi kalau kita mau bahas mengenai spirit doll, ada baiknya kita membahas dulu cikal bakal atau... Asal muasa, backstory. Background storynya. Spirit doll itu apa sih yang itu pertanyaan ya kan? Kalau dikutip dari sebuah laman kultu trip, spirit doll itu awalnya dipercayai berkembang di sebuah negara Asia Tenggara. Baru mengalami Indonesia di final. IFF. IFF namanya Thailand. Kapkung Kap ya kan? Jadi disebut sana dengan istilah Luke Tap atau The Angel of Child atau Malekat Anak. Luke Tap atau spirit doll di Thailand diakini. Nah ini yang menarik nih. Kalau cuma sekedar boneka nggak ada yang salah. Karena juga anak-anak perempuan yang benek kabar lebih dan sebagainya. Ini bukan hal yang baru. Tapi spirit doll ini dipercaya diisi atau berisi roh halus yang membawa keberuntungan atau kemakmuran di masa depan. Dan juga dari kutip dari laman yang sama. Jadi Luke Tap ini diperlakukan seperti bener-bener anak. Dikasih makan, dikasih minum. Kalau kemarin nonton film beberapa selebriti di Indonesia. Bahkan dikasih nama belakangnya, nama belakang keluarganya. Dikasih makan, bahkan dikasih neni atau babysitternya. Dan juga bahkan sekarang mereka udah dikasih pakaian, digendong. Bahkan di Thailand sendiri diakini menjadi sebagian dari bagian hidup dari masyarakat di Thailand. Nah yang menarik kalau di Indonesia. Ini bukan hanya mereka di Thailand. Tapi Thailand juga mereka dibawa makan. Jadi dikasih bangku sendiri. Cara makannya gimana nih? Ya udah. Coba dikasih bangku sendiri. Jadi kalau datang ke restoran, berapa orang? Misalnya kita bilang bertiga. Terus kan manusianya dua. Satu lagi siapa? Nah yang ini. Bahkan Thai Smile Airways atau maskapai penerbangan di Thailand. Mereka membolehin kalau mau booking tiket pesawat untuk berpergian. Untuk kursi sendiri untuk spiritual ini. Nah ada beberapa teori nih. Yang berbeda mengenai asal-usul spiritual ini. Salah satunya berasal dari sebuah Kumantong. Atau nah ini menarik nih. Kumantong dari janin yang telah meninggal sebelum dilahirkan. Sehingga Luktep ini atau Spirit Doll ini diakini seorang arwah yang sudah bayi. Yang sudah lahir tapi meninggal. Oke. Dan setelah sebelum meninggal itu diakinin rohnya itu dipindahin. Di masukin ke dalam boneka. Di dalam boneka. Di dalam boneka tersebut. Nah itu yang berkaitan dengan tingkat kesuburan untuk setiap para laki-laki. Jadi kalau orang belum punya anak mereka bisa punya seperti ini dan sebagainya. Nah sebab itu makanya di Thailand sering banget wanita arubaya kemana-mana mereka bawa Spirit Doll ini. Untuk dipercaya membawa keberuntungan. Dipercaya juga bisa meningkatkan kesuburan. Katanya bawa energi negatif. Bawa energi positif gitu ya. Mengusir energi negatif. That's why yang menarik ini. Makanya mungkin jangan-jangan main Indonesia kalah karena banyak Spirit Doll ya. Ternyata dia mengganggu gerakan bola pemain Indonesia. Kalau di Thailand Spirit Doll di Indonesia sebenarnya 2-0 ya kan. Nah so that's why yang menarik. Nah kita kan tadi kan udah bahas tuh background story-nya. Latar belakangnya nih yang menarik kita harus melihat dari sudut pandang Alkitab. Karena Alkitab adalah sebuah tolak ukur yang pasti. Tolak ukur Alkitab yang paling bener lah. Saya bisa salah, Amanda bisa salah, everyone bisa salah. Tapi Alkitab gak mungkin salah punya. Nah kita perlu mulai dengan sebuah kalimat yang saya suka banget nih. Manusia tuh gak bisa ciptain roh. Manusia itu gak bisa menciptakan nyawa, gak bisa menciptakan roh. Roh dan nyawa itu diberikan oleh Tuhan. Walaupun dalam hal ini kuasa gelap mereka juga termasuk roh. Tapi manusia gak bisa menciptakan. Mereka bisa mengundang, mereka bisa meminta untuk hadir. Nah yang bisa memberikan atau memindahkan tersebut. Hanya ya istilahnya kalau bukan Tuhan ya kuasa gelap. Nah that's why apa kata Alkitab mengenai fenomena Spirit Doll ini. Yang pertama adalah dalam Alkitab terdapat kisah ketika King Saul atau Raja Saul. Dia sudah ditinggal oleh roh Allah dan dia hendak mencari tahu apa yang harus saya lakukan dalam pemerintahannya. Dan dia mendatangi seorang penyihir untuk memanggil roh Samuel. Roh Nabi Samuel. Ya roh Samuel yang dipercaya sebenarnya itu bukan Samuel sendiri. Cuman kuasa gelap yang menipu atau kelihatannya seperti Samuel. Kan banyak sekarang tuh kalau orang udah meninggal 10 hari disini, 30 hari disini, 1 hari disini. Bahkan ketika udah tidur rohnya datang, papanya datang. Saya percaya bahwa orang udah meninggal langsung antara kahades atau langsung menanti untuk masuk dalam ruangan maha kudus atau dalam ruangan kajian surga. Atau bahkan mungkin menanti pengadilan. Saya percaya bahwa roh orang benar itu gak bisa dipakai. That's why kita perlu mengurapin kalau orang sudah meninggal supaya mayatnya atau tubuhnya gak bisa diambil. Nah yang menarik dari ayat itu kita mempelajari bahwa alam murka. Allah marah ketika ada anaknya atau pengikutnya atau followernya yang memanggil kuasa-kuasa di luar dia. Firman Allah bilang demikian bahwa keluaran 20 yang kelima bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah pecumburu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, tidak ada roh. Jangan ada Allah lain di hadapanku, tidak ada roh yang berasal dari Tuhan selain roh kudus. Jadi cuman satu-satunya roh yang berasal dari Tuhan cuman roh kudus. Jadi jangan percaya sama yang namanya kan ada roh yang baik, ada roh yang negatif, ada roh setan yang baik. Itu setannya udah ke gereja apa gimana ya kan? Ini setannya udah dibapis, udah ikut komunitas dan sebagainya. Tidak, satu-satunya roh yang berasal dari Tuhan cuman roh kudus. Kita katakan 1 Yohanes 4 yang pertama, Janganlah percaya akan setiap roh tapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Tadi kan kita mendengar spiritual itu roh, ada spiritual yang belum ada rohnya. Sama ada yang udah diisi, beda harganya. Beda harganya, ini kan menarik kan. Jadi kita kalau boneka yang udah diisi harganya lebih mahal, boneka yang belum diisi itu harganya lebih murah. Nah dari ayat itu kita mempelajari bahwa imamat 20 ayat yang ke-6, Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh pramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, Aku sendiri katakan Alkitab akan menentang orang-orang itu dan melenyapkan dia dari antara tengah-tengah bangsanya. Setiap kegiatan okultisme atau perzinahan terhadap roh di luar roh kudus, di luar Allah, itu adalah sebuah perbuatan yang Allah amat sangat benci. Bahkan telah diposisikan dirinya sebagai the enemy of God. Allah bilang siapapun yang bersentuhan, bekerja atau mengundang roh-roh tersebut, disebut sebagai musuhnya Allah. Bahkan yang terburuk okultisme dapat mendatangkan kematian, dapat mendatangkan kutub, dapat mendatangkan segala hal yang mengerikan. That's why kalo saudara pengen dapet ketenangan, pengen dapet damai sejahtera, pengen dapet vibes positive, pengen dapet kesuburan, pengen dapet keturunan, pengen dapet berkat, luck dan sebagainya. The only way cuman satu. Yohanes 10 ayatnya yang ke 9 dan 10 mengatakan demikian. Akulah pintu, barang siapa melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput pencuri. Datang hanya untuk mencuri, membunuh dan mengasahkan aku datang. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai-Nya dalam segala kelimpahan. So, Yesus adalah satu-satunya jawaban, satu-satunya jalan keluar, satu-satunya yang mendatangkan berkat, musizat, anugerah dan kebaikan. Semoga itu bisa menjawab. Dan kalo ada komentar atau ada yang mau ditanya atau mau nambahin, please feel free untuk tulis di bawah. Kalo mau nambahin sedikit mungkin ini kali ya kan, banyak tuh sekarang beberapa public figure berargumen bahwa itu mereka mencurahkan kasih sayang. Sama ceritanya kan sosok anak. Atau misalnya mereka karena masih single tapi pengen mencurahkan kasih sayang. Kalo mau mencurahkan kasih sayang, ada banyak anak-anak di luar sana yang belum punya orang tua. Setuju banget. Dan intinya adalah yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini yang kayaknya keliatannya yang baik sama yang benar tuh tipis banget gitu ya. Kita mesti minta discerning spirit atau roh kepekaan dari Tuhan untuk bisa ngebedain mana yang dari Tuhan, mana yang dari dunia. Karena Amsal sendiri juga bilang banyak jalan yang disangka lurus. Keliatannya tuh kayaknya bener deh dia. Tapi berujung kepada kebinasaan. So, no hate of love only. Ini gak menghakimi atau gak apa. We're just praying to siapapun. Mungkin sedang kesana atau bagaimana. Doa sama Tuhan biar Tuhan yang menuntun dan menerangkan apa yang menjadi terbaik bagi setiap kita. Betul sekali. So, semoga menjawab teman-teman. Oke. Again, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan anything yang pengen banget dapet jawabannya yang sesuai sama Firman Tuhan sama apa kata Alkitab, boleh komentar di bawah buat jadi topik di Permisi Mau Tanya episode 2. Oke. By the way, Permisi Mau Tanya, aku boleh gak kita punya anak 10, 12? Enggak. Enggak boleh. 7? Enggak. 8? Enggak. 5? 2 anak cukup ikut program pemberita. Bye! 3? Enggak. 4? Uang belanja 2 tanah ini. Oh. 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 Oh.